Sudahlah, kau tidak bisa melakukannya. Aku tidak mau, mantap. Berikan saja pada Nadira. Nadira, diakah yang dinamakan oleh Jalal? Iya, Yang Mulia. Apakah nama itu buruk? Tidak, bagaimana bisa kakakku memberi nama yang buruk? Siapa yang bilang seperti itu? Maaf, kiosku mulai ramai. Aku harus kembali sekarang. Datanglah ke kiosku jika kau butuh sesuatu. Tapi aku tidak pernah bilang aku butuh sesuatu dari kedaimu. Jadi kau memang tidak mau datang ke kiosku? Tidak, aku tidak mau. Aku tidak pernah suka tempat yang ramai. Oh ya. Aku tidak suka pena ini. Tapi aku tidak mau. Kau memenangkannya, jadi ini milikmu. Kalau kau tidak mau, berikan saja pada ibumu. Salim, kenapa kau pergi begitu saja meninggalkan kiosmu, nak? Memang dia pikir dia itu siapa? Ya ampun, jangan begitu. Kau bertengkar dengan siapa? Gadis yang memiliki gungroh itu. Dia gadis yang naka. Dia juga tidak bisa memanah. Ibu bilang aku harus selalu membantu Anita. Jadi aku membantunya. Aku memenangkan pena bulu ayam ini untuknya. Tapi saat ku berikan ini padanya, dia bilang, karena aku yang memenangkannya, aku harus memberikannya pada ibu. Begitu. Salam, Yang Mulia. Zilbahar, bagaimana kabarmu? Putrimu sudah tumbuh besar, ya? Anda sudah baik sekali pada kami, Yang Mulia. Apa yang Anda jual hari ini, Pak Heran Salim? Berkakas, kau juga harus membelinya. Hai, Gadis. Jadi bagaimana dengan harga dirimu? Kau harus datang ke kiosku, kan? Apa yang kau sukai, Nadira? Ambil saja yang kau mau. Aku tidak ingin apa-apa. Ayo pergi, Bu. Eh, tunggu. Kau harus membeli pot tanah, kan? Kau sudah membuat ibu repot. Kenapa tidak dibeli sekarang? Yang itu? Ini. Ini berapa? Satu koin. Eh, Pangeran mencium para pembeli hari ini. Ayo, ulurkan tanganmu. Kau kan sudah membeli dari kios ini. Iya. Ayo, ulurkan tanganmu. Nadira, ulurkanlah tanganmu. Salim? Ibu, ayo kita pergi. 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 Terima kasih.